Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ilmu hipnotis yang digunakan untuk menarik keajaiban dan kemakmuran. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda faham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya dan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, banyak orang bertanya kepada saya dan japri kepada saya Mas, manfaat belajar ilmu hipnotis, ilmu gendam selain menidurkan orang, mempengaruhi orang itu manfaatnya apa saja? Nah, karena masih awam ya, orang bertanya tentang manfaat itu Padahal kalau kita belajar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam itu bisa digunakan untuk menarik keajaiban dan kemakmuran. Dan langkahnya itu seperti apa? Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda faham tentang materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa like dan subscribe dengan lain-lain ini dan apabila Anda mau bertanya, silakan Anda tinggalkan komentar di kolom komentar. Yang pertama, ketika Anda sudah belajar ilmu hipnotis, baik ilmu gendam maka Anda akan belajar bagaimana cara menggunakan energi positif. Nah, energi positif di sini adalah energi pikiran ya, yaitu energi pikiran bawah sadar. Ketika Anda memiliki energi positif di pikiran bawah sadar Anda, maka Anda akan menjadi pribadi yang sangat percaya diri. Dan selain itu juga pikiran Anda akan semakin positif. Ketika Anda berpikiran positif, maka Anda juga akan menarik energi positif juga sehingga akan mempengaruhi yang namanya kehidupan Anda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Anda sudah belajar ilmu hipnotis, ilmu gendam, nah di situ ada yang namanya teknik visualisasi ya, atau teknik membayangkan. Karena di pikiran bawah sadar nanti, di situ ada caranya teknik-teknik bagaimana memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan yang namanya visualisasi. Nah, ketika Anda mempelajari ilmu hipnotis, baik ilmu gendam, maka di situ juga Anda akan belajar yang namanya memvisualisasikan atau memprogram pikiran bawah sadar. Ketika Anda memvisualisasikan atau membayangkan apa yang Anda inginkan, ingin Anda alami secara detail, secara jelas, maka Anda secara tidak langsung akan menarik hal tersebut ke dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena penciptaan di alam semesta ini terjadi dua kali ya. Pertama, di pikiran dulu, kedua, baru dia menjadi realita. Ketika Anda tidak bisa membayangkan, tidak bisa merasakan, maka otomatis Anda akan kesulitan dalam memujukkan suatu impian Anda atau memujukkan karir Anda sesuai apa yang Anda inginkan. Terus, ketika Anda sudah mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, maka Anda bisa menarik kejayaan Anda atau kelimpahan untuk hadir ke dalam diri Anda. Kenapa? Karena ketika Anda mempelajari di ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi, secara jelas, langsung Anda akan mempelajari yang namanya hukum pikiran dan hukum alam semesta atau yang namanya law of attraction atau hukum tarik-menarik. Jadi, ketika Anda berpikiran positif, maka Anda akan menarik hal-hal positif. Dan ketika itu selaras dengan diri Anda, batin Anda, dan selaras dengan alam semesta, maka kejayaan, kesuksesan, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan, itu bisa hadir ke dalam diri Anda. Karena itu selaras dengan hukum tarik-menarik atau hukum alam semesta atau hukum tabur. Nah, di ilmu hipnotis juga demikian ya. Ketika Anda menanamkan sesuatu yang positif ke dalam pikiran bawah setara Anda, ke dalam diri Anda, maka program tersebut bisa menjelma, mempengaruhi yang namanya tindakan Anda, perilaku Anda, dan akan memujukkan yang namanya impian Anda. Seperti itu. Itu konsep cara kerja pikiran ketika program-program tersebut sudah tertanam ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, sama halnya dengan orang di hipnoterapi atau orang di hipnotis dari kebiasaannya buruk itu berubah menjadi kebiasaan baik. Dan di uni install kebiasaan buruknya, maka ketika disugesti positif, maka sugesti itu akan mempengaruhi nama kehidupannya. Sehingga kehidupannya menjadi lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih powerful. Nah, itu manfaat ketika Anda mempelajari yang namanya ilmu gendam, ilmu hipnotis, dan ilmu hipnoterapi. Jadi, sama-sama bisa digunakan untuk memprogram dan meraih keajaiban dan kesuksesan. Terus yang keempat, ketika Anda sudah mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, Nah, manfaatnya yaitu Anda bisa memprogram yang namanya pikiran bawah sadar Anda agar terhindar dari mental block atau mental negatif di dalam diri Anda. Untuk kejayaan, kesuksesan, setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing ya, memiliki cara pandang masing-masing. Misal, ada orang itu dapat 100 juta per bulan itu sudah banyak, ada yang masih kurang, ada juga orang mendapatkan 100 juta dalam satu hari juga masih kurang. Dan tentunya ini untuk masalah kejayaan dan kesuksesan, setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Jadi, di sini saya menjelaskan bahwa ilmu hipnotis bisa digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar agar terhindar dari mental block dan tidak membandingkan apa yang Anda raih dengan orang lain. Kenapa? Setiap orang itu memiliki cara pandang masing-masing dan memiliki tekniknya masing-masing juga dalam memujukkan impiannya. Misal, orang lain tersebut dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya, otomatis berbeda dengan orang-orang yang dilahirkan dengan keluarga yang sederhana, biasa. Tentunya, secara kekuatan finansial itu juga berbeda. Tapi, secara mindset ini kita bisa tiru ya, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi, untuk kekayaan atau kesuksesan, setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Jadi, tentukan impian Anda, tentukan kehidupan Anda sesuai apa yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda dikontrol oleh orang lain atau mendapatkan motivasi yang tidak jelas. Misal, Anda membayangkan pengen uang 100 miliar. Nah, ini perlu dipikirkan dulu ya. Apakah bisa terwujud atau tidak? Kenapa? Karena setiap orang itu beda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Nah, yang kelima, ketika Anda sudah mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, yang keempat tadi digunakan untuk menghapus metanolog. Nah, yang kelima ini, ilmunya bisa digunakan untuk mengaktifkan yang namanya intuisi atau kepekaan indera. Atau istilahnya, Anda memiliki indera ke-6 ya. Indera ke-6 di sini bukan melihat hantu, melihat apa. Bukan, tapi kepekaan Anda dalam menangkap peluang atau Anda bisa melihat sesuatu itu dengan mudah. Nah, misal ketika Anda ingin membuka usaha, tiba-tiba Anda mendapatkan yang namanya wangsit atau sesuatu ide. Nah, itu bisa dikategorikan yang namanya intuisi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila Anda ingin bergabung di kelas pelatihan, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Oke, sekian dari saya, Yusuf Aditya. Akhirnya luka lalu di Lutofik Balitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hipnosa.